Itu merupakan hal yang diinginkan oleh setiap orang. Pastinya, seperti juga halnya Indra Herlambang yang meneramkan hidup sehat untuk mempertahankan bentuk tubuhnya. Siapa yang tidak ingin memiliki tubuh yang ideal, setiap orang pasti menginginkannya. Begitu juga dengan good people di rumah, kan? Tapi sayangnya, keinginan yang besar seringkali tidak diimbangi dengan usaha yang besar juga. Namun, tidak begitu dengan presenter Indra Herlambang. Merasa tidak ingin menyanyiakan usaha kerasnya membentuk six packs di perutnya, pria bersudyak pisah tersebut hingga kini selalu tetap konsisten menerapkan pola hidup sehat demi tetap mempertahankannya. If you run with me If you run with me Gak liat badan gue sempurna gini, gila ya. Lo masih nanya, oh my god. Ini tuh, gue dari lahir udah six pack. Asik, mulai ngarang. Lagi kayak dua tahun, sebenernya dari dulu sih, dari kuliah tuh udah nge-gym gitu. Emang udah suka olahraga. Tapi dua tahun kebelakangan ini, saya baru menemukan beberapa hal yang lebih krusial lagi gitu. Bahwa untuk hidup sehat, gaya hidupnya tuh emang bener-bener harus dirubah semua ya. Diubah bener-bener. Jadi maksudnya, gak cuma olahraga nge-gym udah selesai gitu. Kita harus pikirin apa yang kita makan, apa yang kita minum. Kita harus mikirin kapan kita tidur. Kita harus mikirin gimana perasaan, pikiran, semuanya gitu. Jadi keseluruhan. Itu yang terakhir-terakhir ini, lagi aku dalemin banget sih. Jadi mulai cari tahu gimana caranya supaya hidup tuh lebih seimbang. Salah satunya misalnya sekarang, bangun tidur, yang pertama kali aku lakuin tuh udah pasti minum jeruk nipis. Angat. Perasaan jeruk nipis. Satu gelas. Udah tuh, tunggu setengah jam. Setelah itu, minum jus sayur. Yeay. Kalau sayur sop gitu mungkin enak ya. Atau sayur lode gitu. Ini sayur mentah, Jack. Sayur mentah. Kita blender, atau kita jus, airnya diminum. Satu baskom lah kurang lebih. Setiap hari, setiap pagi. Mau enak atau mau sehat gitu. Yang ada sih kebanyakan yang enak-enak itu gak sehat, setuju gak? Begitu yang gak enak, bikin sehat ya kan? Jadi ya pilihan aja mau yang mana gitu. Tapi saya juga gak ketat-ketat banget sih, masih makan juga kadang sembarangan. Makan jajan ini itu masih ada lah dikit-dikit. Tidak hanya menjaga asupan gizi, untuk tetap mempertahankan perut six-packsnya, presenter kelahiran 16 Maret 38 tahun lalu itu juga mengaku rutin melakukan olahraga. Betul banget, Indra. Jadi menjaga kesehatan tubuh itu bukan hanya sekedar berolahraga, tapi juga menjaga asupan makanan. Apa yang kita makan, apa yang kita minum. Ibaratnya kalau misalnya tubuh ini adalah mesin gitu ya, jangan isi dengan bahan bakar yang subsidi. Isi dengan bahan bakar yang mahal, yang oktannya tinggi gitu ya. Pokoknya tetap harus memperhatikan nutrisi dan asupan-asupannya. Supaya tetap sehat.